di posisi bagian ketiak melengkari seperti ini nah kita paskan posisi arah ininya tetap pada bagian dada yang lebih gede seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bareng belajar jahit di video kali ini kita akan belajar bareng cara mengambil ukuran untuk menentukan lingkar dada atau lingkar badan kita akan belajar bareng untuk mengukur di baju yang sudah jadi sama di bagian patung ini kita seolah-olah ke bagian tubuh orang kita akan belajar bareng untuk cara mengambil ukuran lingkar dadanya di kedua media ini ini yang pertama menggunakan baju yang sudah jadi kemudian yang kedua menggunakan patung yang seperti ini oke kita langsung proses pengukuran untuk langkah yang pertama kita akan mengambil ukuran lingkar dada di posisi bagian baju yang sudah jadi seperti ini untuk bajunya untuk pengukuran bagian badan ada dua macam kalau untuk setengah lingkar dada di bagian depan ini namanya setengah lingkar dada untuk setengah lingkar dadanya kita ukur dari posisi bagian ketiak ujung ketiak bagian sebelah sini kalau yang di pakaian yang sudah jadi sama ujung ketiak bagian sebelah sini nah ini namanya setengah lingkar dada dari ujung ketiak bagian sebelah sini sampai ujung ketiak bagian sebelah sini ini setengah lingkar dada Nah kalau untuk mengetahui lingkar badan Kita tinggal melingkari saja Nah berarti untuk hasilnya Untuk setengah lingkar dada Dikali 2 nanti hasilnya Lingkar badan Nah kalau mengambilnya setengah lingkar dada Ini dari posisi bagian ketiak Yang pakeling ujung bagian ketiak sebelah sini Kalau di baju yang sudah jadi Sama sampai ke bagian Ujung ketiak Posisi di bagian sini Ini namanya pengukur setengah lingkar dada Nanti ada rumus penghitungannya Beda-beda untuk setengah lingkar dada Sama lingkar badan Nah seperti ini Untuk setengah lingkar dada Nanti hasilnya dibagi 2 Kalau untuk lingkar badan Nanti hasilnya dibagi 4 Nah untuk cara mengambil ukurannya Untuk setengah lingkar dada Posisi pengambilan pada baju yang sudah jadi Di posisi ujung ketiak bagian sebelah sini Sampai ujung ketiak sebelah sini Kita paskan ini namanya setengah lingkar dada Kalau melingkari berarti Lingkar badan Nah kemudian Untuk langkah yang selanjutnya Kita akan mengukur Pada patung Seolah-olah ini adalah Tubuh kita Nah seperti ini Kita akan Belajar cara mengukurnya Dan cara mengambil ukuran Setengah lingkar dadanya Untuk mengambil ukuran Setengah lingkar dada Ini dibaratkan orang Seperti ini Pakai baju Untuk pengambilannya Dari posisi bagian yang sebelah sini Jangan sampai ke ujung ketiak Sampai ujung ketiak Posisinya di bagian sini Kita kasih jarak Yang penting kita Bagian sini Kurang sedikit dari Garis ketiaknya Seperti ini Ini untuk setengah lingkar dadanya Seperti ini Kita pas untuk pengambilannya Di posisi bagian Bagian dada yang paling depan Yang paling gede bagian sini Nah Ini untuk mengambil Setengah lingkar dadanya Jangan di Lepaskan sama bagian ketiak Tapi posisi pengambilannya Seperti ini Nah Ini jaraknya dari ketiak Garis ketiak Sedikit geser Sekira-kira 3 cm Bagian sebelah sini juga sama Sekitar 3 cm Nah ini untuk pengambilan Setengah lingkar dada Nanti ada penghitungannya beda-beda Nah kalau untuk yang Di bagian badan Untuk cara mengambil Setengah lingkar dadanya Jangan dipaskan sama bagian ketiak Tapi seperti ini Untuk proses pengambilannya Kemudian kalau untuk Mengambil lingkar badan Nah kita tinggal melingkari Untuk posisi metaranya Kita lingkarkan Di posisi bagian ketiak Melingkari seperti ini Nah kita paskan Posisi arah ininya Tetap Pada bagian dada yang Lebih Gede seperti ini Nah Ini jangan dipaskan Nah kita-kira-kira Kita kasih jarak Segini Satu Jari Masuk Nanti ada penghitungannya beda-beda Nah ini untuk setengah lingkar badan Yang penting bisa gerak Posisinya jangan terlalu mepet Ini untuk setengah lingkar Untuk lingkar badan Nah kalau untuk mengambil Setengah lingkar dada Caranya seperti ini Ini kita paskan Jangan dipaskan sama bagian ketiak Tapi posisinya seperti ini Nah kira-kira dari jarak ini Jangan terlalu nemper Nah seperti ini Untuk cara mengambil Setengah lingkar dada Nah kurang lebih seperti ini Untuk cara mengambil ukuran Pada baju yang sudah jadi Dan pada Tubuh Seperti ini kurang lebihnya Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Jangan lupa like, subscribe, dan komen